Wakil Presiden Yusuf Kala menilai pemilu 2019 harus dievaluasi karena banyaknya petugas pemilu yang gugur saat menjalankan tugas. JK merekomendasikan agar pemilu presiden dan legislatif tidak lagi dilaksanakan dalam waktu bersamaan. JK juga mengusulkan untuk pemilu legislatif sebagikan hanya dicoblos partenya saja, agar tidak terjadi keruatan dalam menghitung suara. Itulah yang kita memang khawatirkan sejak awal, bahwa ini pemilu yang terumit, ternyata ada korbannya yang baik di kalangan KPPS juga di kepolisian ada korban seperti itu. Maka tentu harus evaluasi yang keras dan salah satu hasil evaluasi ya harus dipisahkan antara KPRPRES dengan pilek itu supaya bebannya jangan terlalu berat. dalam sahabat itu termasuk juga usulan mungkin saja bawah caleg, calon-calon itu negara anu yang tertutup. Ya, pilih partai saja tak usah seperti itu.